Pemirsa sementara itu 70 peserta panitia pemilihan kecamatan atau PPK dari 14 kecamatan di wilayah Kabupaten Musirawas mengikuti bimbingan teknis atau Bintek. Kegiatan ini dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Musirawas terkait tata cara pencocokan dan pemilihan data pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musirawas tahun 2020. KPU Kabupaten Musirawas mengelar bimbingan teknis kepada PPK sekabupaten Musirawas terkait tata cara pencocokan dan pemilihan data pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musirawas tahun 2020 bertempat Balai Pelatihan Kerja atau BLK Musirawas, Jumat 10 Juli 2020. Kasubat Program Data KPU Musirawas, Wahyu mengatakan kegiatan bimbingan teknis yang diikuti 70 peserta PPK dari 14 kecamatan ini bertujuan untuk bagaimana cara mereka memantau dan motoring kegiatan pencocokan dan pemilihan data pemilih agar bisa memberikan materi kepada PPS. Wahyu menambahkan ada beberapa materi yang diberikan yaitu bagaimana tata cara coklit pemutahiran data, tata cara mengunjungi ke rumah-rumah warga dengan protokol COVID-19 dan tata cara berkomunikasi baik benar kepada masyarakat. Tujuannya ini untuk supaya mereka bisa memantau, memonitoring kegiatan PPDP, petugas pemutahan data pemilih yang akan kita laksanakan tanggal 15 sampai tanggal 15 Juli sampai 13 Agustus, Supaya mereka nanti bisa memberikan materi ke bawah, kemudian memantau teman-teman PPS dalam menyampaikan materi, karena yang akan menyampaikan langsung ke yang memintek PPDP itu teman-teman PPS.